Dapat bekerjasama. Ini adalah dasar dari kita melaksanakan kegiatan adalah kebersamaan. Ada rasa kejujuran, rasa keadilan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptai lingkungan yang diciptakan oleh Allah. Nah ini dasar-dasar kita, pramuka kita. Jadi dengan dasar inilah, mulai sekarang kita sudah belajar. Nah ini tadi kita melihat bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Dalam pelaksanaan ubatan pembukaan, kakak-kakak pembunuhannya melihat di mana banyak kesalahan, banyak yang kurang. Ini dalam kesempatan ini, inilah yang tidak perlu diperbaiki. Nah karena apa? Karena selama ini kita belum pernah melaksanakan. Baik melaksanakan persami maupun melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler pada sehari. Alhamdulillah dengan kedatangan bapak disini baru Agustus sampai bulan Desember, kurang lebih 5 bulan. Ya kakak disini terus ingin menggalakkan pramuka kita. Ya menggalakkan kegiatan ekstra kurikuler kita. Dan kakak-kakak pembunuhannya ada dua orang yang aktif. Ini kakak selaku madigus di Karang Taruna 1 bersyukur karena ada yang ingin membina. Oleh sebab itu, kakak selaku madigus disini merespon baik. Ya merespon apapun kegiatan yang ada. Ya apapun kegiatan yang ingin dilaksanakan, kakak selalu mendukung sepenuhnya. Karena ini dasar-dasar bahwa di kepermukaan ini adalah kebersamaan, kejujuran, keadilan, kecinta terhadap lingkungan. Kalau cinta terhadap lingkungan berarti tidak boleh merusak, tidak boleh menghancur terhadap lingkungan. Baik lingkungan yang hijau dan jaga kebersihan. Nah ini yang lebih utama dalam kegiatan ini. Jadi persami, perkemahan satu minggu, ini adalah digunakan sebaik-baiknya. Bukan perkemahan hanya untuk yang ramai-ramai, hanya untuk yang hura-hura, untuk bermain. Tidak, tapi ambil maknanya kegiatan ini. Ambil maknanya. Jangan sampai nanti semua peraturan yang dibuat oleh kakak pembunuhannya dilanggar. Kakak pembunuhannya tidak boleh melewati ini. Kamu melewati. Kakak pembunuhannya melarang melakukan ini. Kamu melakukan itu berarti bukan sifat pramuka. Ya, pramuka adalah taat. Tahap segala peraturan. Ya, jadi sudah dibuat rambu-rambunya. Sudah dibuatkan kakak pembunuhannya. Ini program kerja kita. Ini kegiatan kita. Dari pembukaan sampai nanti penutupan. Nah, ini yang dipegang. Dipegang baik-baik. Karena kakak pembina ini sudah minta izin. Sudah ada dispensasi dari orang tua. Nah, berarti orang tuanya mengizinkan anaknya untuk dibina. Untuk dibina di dalam kegiatan kepalamukaan. Khususnya persamil kali ini. Nah, ini merupakan awal dari kegiatan kita. Kalau kegiatan ini sudah cukup bagus. Kegiatan hari Sabtu sorenya rutin dilaksanakan. Nah, tidak menutup kemungkinan. Kalau ada event atau ada kegiatan-kegiatan besar. Kepramukaan dikeluaran maupun dimanapun. Kalau kita diundang, kita siap. Ya, itu tuh. Kalau bapak tanya. Adek-adek, kalau ikut perkemahan di luar karang taruna SD kita. Siap? Siap. Nah, oleh sebab itu kalau kita siap. Berarti kita benar-benar melaksanakannya. Supaya jangan sampai nanti bapak kakak dirim ke kegiatan-kegiatan di luar. Tapi masih belum siap. Nah, ini kita akan menanggung resikonya. Nah, oleh sebab itu ini ada kurang lebih 30 anggota. Kurang lebih ada 30 anggota yang ikut kegiatan sore hari ini. Bapak berharap dengan pendampingan kakak-kakak pembina nya. Dengan program-program kegiatannya yang sudah disusun. Dan itu dilaksanakan dengan baik. Dan insya Allah nanti kita akan berlanjut. Ya, akan berlanjut melaksanakan kegiatan. Kakak selaku Mabibus disini merespon baik dan memberikan apresiasi luar biasa. Karena adek-adek yang ikut ini adalah ini yang sudah disini oleh kakak-kakak pembina nya. Selama kakak pembina nya melatih disini. Ya, selama kakak masuk di SD karang karya 1. Nah, ini kalau di SD atu-atu tidak diragukan lagi. Ya, itu sudah peramukannya sudah berkelas. Ya, oleh sebab itu contoh. Ya, contoh yang SD-SD yang sudah berkelas. SD atu-atu. Nah, karena kakak juga dari situ. Nah, ingin mengembangkan. Karena disini belum pernah mengikuti. Ingin kakak kembangkan. Kalau ada kegiatan, kita selalu ikut. Dan insya Allah nanti kalau sudah di Januari, nanti semua peralatan-peralatan kita akan bapak sudah, akan kakak sudah anggarkan nanti di anggaran untuk kegiatan keperamukahan. Baik nanti tenda yang kita lengkapi. Kalau ini benar-benar dilaksanakan dengan baik. Kalau kita ingin nanti keluar. Ingin keluar mengikuti perkemahan. Ya, mulai Januari bang. Sudah kakak susun anggaran-anggaran untuk perkemahan. Ada keemah, ya ada semua peralatan nanti akan kita lengkapi. Jadi tidak lagi kekurangan. Masa ini benar-benar dilaksanakan. Karena kakak mengapresiasi luar biasa.